Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rumpus Karingi dan rekan saya Dia Ayumi Lanti akan membahas mengenai sintesis timethyl ether dari pandan kosong kelapa sawit. Pada kesempatan kali ini ada pun outline yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama adalah specific problem, yang kedua adalah spesifikasi dari produk, yang ketiga market analysis untuk menentukan kapasitas pabrik, dan yang terakhir adalah diagram areal dari proses. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan yang perkembangannya semakin besar. Komposisi dari 1 ton tandan buah segar kelapa sawit yaitu menghasilkan sawit kasar sebanyak 21%, minyak indi sawit sebesar 0,5%, dan sisanya berupa limba dari kelapa sawit. Limba tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yang pertama adalah limba TKKS atau tandan kosong kelapa sawit dengan jumlah 23%, limba serat sebanyak 13,5%, dan limba tandan kosong gigi sebesar 5,5%. Selanjutnya adalah pemanfaatan atau pengolahan TKKS yang masih sangat terbatas seperti pembakaran dengan insinerator, open dumping atau penimbunan, menjadikannya kompos, dan menjadikannya mulsa untuk perkebunan. Namun karena adanya beberapa kendala seperti waktu yang dibutuhkan sangat lama untuk pengomposan yaitu sekitar 6-12 bulan, fasilitas yang harus disediakan, dan biaya pengolahan sehingga pengomongan taatan TKKS dengan cara seperti ini kurang diminati. Selain jumlahnya yang melimpah, kandungan seluruh lusa dalam tanah kosong kelapa sawit juga cukup tinggi, yaitu sebesar 45%, sehingga TKKS ini sangat cocok dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan dimethyl ether. Karena ketika diolah menjadi dimethyl ether, ia dapat menghasilkan rendemen yang cukup besar sehingga harga jual dimethyl ether yang dihasilkan juga dapat lebih murah. Nah dimethyl ether ini juga termasuk ke dalam bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Nah DME ini juga memiliki sifat yang sama dengan propana dan butana yaitu senyawa pembentuk LPG. Sehingga DME dapat didistribusikan dan disimpan menggunakan teknologi penanganan LPG dan DME juga dapat digunakan sebagai pengganti LPG. Nah karena pemanfaatan LPG sebagai bahan bakar gas masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di berbagai sektor, maka di masa yang akan datang akan mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan industri. Kemudian ini terdapat pendekatan secara teoritis dan sentifik terhadap latar belakang yang kami angkat. Proses pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode gasifikasi TKKS yang dilakukan menggunakan gasifir Circulating Fluid Dispatch atau CFD. Dimana proses ini terdapat berbagai macam yaitu dari pengeringan, pirolisis, oksidasi, dan reduksi yang nantinya akan menghasilkan gas hasil yaitu berupa gas hidrogen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah produk yang dihasilkan. Produk utama yang dihasilkan dari proses sintetik ini yaitu dimethyl ether. Dimethyl ether memiliki monostruktur kimia yang sederhana berbentuk gas pada suhu lingkungan dan dapat dicairkan seperti halnya Liquefied Petroleum Gas atau LPG. Terlihat bahwa spesifikasi dari dimethyl ether yaitu berfase gas atau fever dengan molekular weight sebesar 46,07 gram per mol, boiling point sebesar min 24 derajat celcius, densiti sebesar 2,11 kilogram per meter cubic, purity-nya mencapai 99 persen, dan harganya mencapai 12.083 rupiah per kilogram dimethyl ether. Berikut ini merupakan data jumlah limbah TKKS di Kalimantan Timur berdasarkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020. Untuk kabupaten dengan penghasil kelapa sawit terbesar yaitu merupakan kabupaten Kutai Timur disusul dengan kabupaten Kutai Karpandara, kemudian ada kabupaten Pasir, kabupaten Berau, dan kabupaten lainnya. Dengan jumlah produksi kelapa sawit yang besar itu, maka juga dihasilkan jumlah dari limbah TKKS yang juga sangat besar karena kita ketahui dari satu ton kelapa sawit sendiri akan menghasilkan sekitar 23 persen dari limbah TKKS. Berdasarkan data yang telah disajikan, bahwa dapat diprediksi untuk 5 tahun mendatang, produksi DME sangat berpotensi di Indonesia, mengingat semakin tingginya juga kebutuhan DME di Indonesia, serta hasil dari limbah TKKS yang dihasilkan dari produksi kelapa sawit yang banyak di wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, dengan didirikannya, perusahaan produksi DME ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar yang bersih dan lama lingkungan, serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan depresa negara di Indonesia. Kemudian, terdapat juga data kebutuhan diimpor di Methyl Ether di Indonesia yang disajikan pada tabel berikut, yang didapat dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, di mana data tersebut berada di rentang 2005 sampai 2019. Dan dari data kenaikan impor ini, didapatkan rata-rata pertumbuhan pertahunnya itu mencapai 3,69% dan rata-rata kenaikan impor tiap tahunnya, yaitu sebesar 0,036 sekian. Selanjutnya, dilakukan estimasi untuk menentukan kapasitas produksi DME untuk 5 tahun mendatang, yaitu pada tahun 2025 tepatnya, menggunakan data impor dari tahun 2005 sampai 2019. Nah, data tersebut estimasinya dapat menggunakan rumus, yaitu M sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana M sendiri itu merupakan perkiraan impor pada tahun 2025, kemudian P merupakan data besarnya impor pada tahun terakhir, dan I merupakan rata-rata kenaikan impor tiap tahunnya, serta N merupakan selisih tahun terakhir ke tahun yang akan mendatang. Nah, sehingga didapatkan jumlah impor pada tahun 2025 itu sebesar 36.230,1 ton per tahun. Nah, kemudian dilakukan perhitungan kapasitas pabrik yang dapat ditentukan menggunakan persamaan M1 ditambah M2 ditambah M3 sama dengan M4 ditambah M5, dimana M1 itu merupakan nilai impor, M2 merupakan kapasitas pabrik lama, M3 kapasitas pabrik baru, M4 jumlah ekspor, dan M5 merupakan konsumsi dalam negeri. Diasumsikan bahwa pabrik akan didirikan, maka nilai impor juga diberhentikan, sehingga M1 nilainya sama dengan 0. Lalu, karena di Indonesia terdapat pabrik yang memproduksi dimetil eter, yaitu di PT Bumi Tanggerang Gas Industri, maka M2-nya itu memakai nilai kapasitas produksi di PT tersebut, yaitu sebesar 12.000 ton per tahun. Serta kapasitas ekspor diasumsikan sebesar 60% dari jumlah produk pada tahun 2025. Maka M4-nya itu nilainya sama dengan 0,6 dari M3, dan M5 itu merupakan hasil perhitungan perkiraan impor pada tahun 2025 yang sudah dihitung tadi. Dengan memasukkan data-data ke dalam persamaan rumus tadi, didapatkan kapasitas pabrik dimetil eter dari tandaan kosong ke lapak sawit atau TKKS yang akan didirikan pada tahun 2025, yaitu sebesar 65.000 ton per tahunnya. Selanjutnya masuk pada diagram alir proses. Pre-treatment ini bertujuan untuk mengatur ukuran seritan dan kosong ke lapak sawit atau TKKS sehingga bahan baku memiliki ukuran yang sesuai dan dapat mengurangi kebutuhan energi di dalam proses gasisir. Pertama-tama TKKS masuk ke mesin granulator, di mana pada mesin granulator ini TKKS dicacah sehingga menghasilkan ukuran yang lebih kecil, yaitu sekitar kurang lebih 5 cm. Setelah dari granulator, TKKS tadi masuk ke unit dryer. Pada unit dryer ini terjadi proses pengeringan atau pengurangan kandungan air dari 25% menjadi 12%. Setelah itu, TKKS yang berasal dari dryer akan masuk kepada unit hammer mill, di mana hammer mill ini merupakan alat yang digunakan untuk memperkecil ukuran dari suatu bahan atau size reduction, sehingga TKKS yang dihasilkan nanti berukuran 0,01 hingga 0,1 mm. Selanjutnya, TKKS yang sudah sangat halus tadi akan masuk ke mesin paletizer, di mana akan diseragamkan lagi ukurannya menjadi berbentuk seperti pelet yang tidak mudah terkecer, meningkatkan kerapatan jenis, mengurangi debu, dan memudahkan dalam proses penanganan. Setelah proses dari pretreatment selesai, maka limbah TKKS tadi sudah siap untuk digunakan di dalam proses. Selanjutnya, limbah TKKS yang telah siap tadi akan masuk pada circulating pre-dispied gasivir. Selama proses berlangsung, diasumsikan bahwa terjadi dalam kondisi isotermal, gasivir ini menggunakan tim oksigen sebagai oksigennya dipasok dari proses permintaan udara secara kriogenik, panas berlebih yang dihasilkan oleh reaktor akan dimanfaatkan sebagai pembangkit uap yang akan nantinya dimanfaatkan lebih lanjut lagi sebagai pembangkit listrik dan gatifikasi pasokan udara. Selanjutnya, masuk pada unit siklon separator. Unit siklon separator ini merupakan alat kontrol partikulat yang sangat umum digunakan pada banyak aplikasi, terutama partikel yang relatif besar yang perlu dikumpulkan. Kemudian, produk gas yang berasal dari siklon separator tersebut, yaitu yang terdiri dari hidrogen dan karbon monoksida, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor water gas shift atau WGS untuk mengatur rasio molar antara hidrogen dan karbon monoksida. Nah, temperatur reaksi yang digunakan pada reaktor ini yaitu berkisar 215 derajat celcius dengan tekanan 10 bar. Dan jenis reaktor yang digunakan pada proses ini yaitu menggunakan reaktor fixed bed. Setelah melewati proses di dalam reaktor ini, hanya itu berupa gas yang harus dikelining terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tahap metanol sintesis. Nah, pembentukan metanol ini terjadi di dalam reaktor metanol sintesis ini di mana proses yang terjadi dalam reaktor tersebut itu merupakan proses hidrogenasi karbon monoksida dan karbon oksida menjadi metanol yang berangsung secara eksotermis pada suhu 220 derajat celcius dengan tekanan 50 bar dalam reaktor fixed bed multitube dan dalam kondisi reaktor non-isotermal dan non-adiabatic. Nah, digunakannya reaktor fixed bed multitube ini karena agar distribusi panas di dalam reaktor tersebut berjalan secara baik. Kemudian, setelah melewati proses sintesis metanol, metanol yang dihasilkan dari proses tersebut akan masuk ke dalam reaktif distillation di mana proses ini merupakan proses pemisahan yang sangat diperlukan untuk memisahkan metanol, DME, dan air. Nah, reaktif distillation ini merupakan alat yang sangat cocok karena alat ini dapat dengan mudah menggabungkan reaksi dan pemisahan dalam satu unit yang dapat mendorong konversi sampai selesai dengan terus-menerus mengeluarkan produk dari sistem. Nah, metanol nantinya akan diumpankan di bagian atas zona reaktif di dalam kolom reaktif distillation ini dan DME nantinya akan dihilangkan sebagai distilat atas karena DME merupakan komponen paling ringan. Sedangkan air nantinya akan dihilangkan di bagian bawah karena air merupakan komponen terberat dibandingkan dengan DME. Nah, setelah melewati proses pemisahan ini didapatkan produk DME yaitu sebesar 99% purity-nya dan produk bawahnya berupa air yang memiliki purity melebihi 99% juga. Sekian, itu saja yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.